dan aku mau menang beberapa hotheel ini yang pertama yang pertama kita keluarin aja semua deh halo jumpa lagi di channel ngopeni daycast di video kali ini gue bakal unboxing ada 2 paket paket pertama paket kedua yang paket pertama ini dari rasi daycast ini isinya gue menang lelang di rasi daycast instagramnya ada disamping sini ya dan gue dapetnya lumayan nih gue dapetnya ada datsun ya datsun ya om rasi ini rajanya datsun guys kalau mungkin temen temen udah pernah ngeliat channelnya hobinya rasi disitu koleksi datsunnya wah gila komplit banget gue aja koleksinya cuman begini doang nih guys tuh nah itu ya ini koleksi datsun gue nih nah kalau hobinya rasi itu koleksi datsunnya wow nanti kita bikin video reactionnya ya koleksinya tuh apa aja mantep banget nih jadi hobinya rasi juga ini ya lelang lelang gitu ya di instagram tapi dan lihat tuh guys rapi banget tuh jarang-jarang ada seller yang pakai kayak gini ya biasanya cuman bubble-bubble gitu wih gila rapi banget inilah recommended seller ini guys jadi kalau temen temen semua jangan ragu-ragu lah ikut lelang di rasi daycast instagramnya ada disamping ini ya dan aku mau menang beberapa hot wheels coba kita buka dikit-dikit ini yang pertama yang pertama yang kedua kita keluarin aja semua deh ya soalnya ribet nih kalau ada kardus gini nih ih 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 kecowa eh kecowa eh kecowa gak ada deh tapi bohong oke kita buka aja nih dapet apa ini wih ada catetan ngopeni ongkir 12.000 70k 54k 63k 26k 2 nah ini dia nih yang menang lelang jadi ada 1 2 3 4 totalnya 225 dan ini udah dikirim terima kasih om om rasi ya terima kasih terus ini dia guys ya ini dia datsun guys kita dapet datsun datsun wagon satin mantep ini guys sebelumnya juga udah punya ya ini ya oke ikutin terus channel ngopini day cash jangan di skip ya guys taruh disini dulu terus nanti kita unboxing guys terus ini dapet datsun lagi jadi aku tuh menang 2 ya harganya ya lumayan murah lah gak mahal-mahal amat menang ya ya ini datsun ya gak usah dibahas deh taruh disini terus nah ini dia nih ini dapet chevy silverado trail boss ya sebelum-sebelumnya udah pernah keluar di lot sebelumnya ini lot H 2020 dan aku udah pernah unboxing juga dusnya ya satu dus itu lot videonya ada di atas nih dan ini sebelum-sebelumnya udah keluar ada yang yang warna merah pokoknya udah keluar deh di varian-varian sebelumnya dan ini merupakan castingan baru bukan castingan baru maksudnya dengan recolor yang baru terus yang terakhir ini guys dikasih ini guys pembukus Mika ini ya wah terima kasih banget nih mobil lus tapi dikasih pembukus Mika dikasih tisu lagi aduh mantep banget deh tuh wii mantul guys wii mantul guys ini adalah datsun momo yang ada di 2020 ya ini agak agak beset dikit nih oke kelihatan gak sih oh agak beset dikit ya apa-apalah kan namanya juga loose ya gak mulus-mulus banget nih juga ada beset-beset dikit dan ini mobil datsun ini belum pernah gue review sebelumnya pengen gue review dikit aja nih ini adalah datsun bluebird 510 dan ini metin malaysia dan ini merupakan salah satu mobil yang banyak dicari guys dan aku sebelumnya udah pernah dapet ya yang masih ada di blisteran ini nah gue sengaja beli mobil yang udah open blister begini supaya bisa dimainin kalau ini kan buat di koleksi di pajang buat investasi ini masih ada nomor lelang ini juga ikut lelang ya guys sorry maaf ini masih ada nomor lelangnya diambil aja deh ini dulu juga ikut lelang juga dapetnya lumayan lah murah ya terus ya ini akhirnya gue dapet yang ini guys ini memang mobilnya begitu fenomenal banget nih datsun 510 ini wagon ini bukan wagon ini yang datsun sedan ya ini begitu fenomenal banget gak tau juga kenapa kalau ada datsun ini pasti harganya itu melonjak maupun green lightnya tomica ya hot wheelnya juga apalagi hot wheelnya wih harganya itu sekarang yang blisteran gitu aja mungkin 80 ya guys jadi kalau nemu digantungan wih gila auto sultan auto auto kaya aku sih rencananya pengen aku ini ya guys bannya aku ganti ban karet terus lampunya membuat dibikin detail nih mantul mantul nih kalau dibikin detail nih lampunya sini warna kuning ya kuning sama abu-abu terus belakangnya udah lah cocok lah mantul banget ini dapet yang lusan yang bisa di custom custom ya oke ini terima kasih juga ini tempatnya nih dapet bonus mika ya ini gimana sih oh begini ya nah terus aku mau buka ini guys disini kayaknya asik banget dibuka nih buka gak nih buka gak buka 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 ya gak ada sih gak usah dibuka dulu ya guys jadi ini biarin aja dulu ini sepertinya ada banyak lagi nih tapi yang dipajang disini cuman ini aja dia ada jadi tadi udah dapet dua ini ada ini terus ada lagi ada banyak ya ya lumayan nih kayaknya di video di atas ini ada nih waktu pertama waktu pertama kali hunting dapet banyak oke terus next kita mau buka paket yang satu lagi ya dan yang ini wah ini ada tulisannya woy ini mainan woy lucu juga ada tulisannya ini mainan woy iya emang dia harus ditulisin gitu ya nanti kalau enggak biasanya tuh dilempar-lempar apa dibanting-banting gitu ya ya ini apa nih woy ini ada tulisan jangan ditekan ya om gak boleh ditekan kita lihat isinya ini isinya tadao oh iya ini aku belinya di mobil idecash ya guys instagramnya ada di samping ini mobil idecash namanya itu juga sekarang lagi jualan loth ya mungkin bisa di cek-cek itu di situ di website eh di instagramnya itu loth 2020 kita lihat tenam ya 71 datun bluebird 590 wagon ini yang seri 50th ya guys ini udah agak nekuk-nekuk dikit sih kartnya ya nekuk gak apa-apalah ini premium ini hotwheel premium guys kalau hotwheel premium itu biasanya made in thailand hotwheel premium made in thailand dan ini bahan karet detailnya jangan ditanya guys kalau masalah detail itu jangan ditanya tuh lampunya kan kuning sama putih oh berarti nanti yang ini aku bikin gitu aja ya kuning sama putih terus lampu belakangnya oh lampu belakangnya merah ada putih-putihnya gitu ya oh iya mantul banget ini nah ini catnya warnanya biru disini tulisan 5th disini tulisan datsun dan ini untuk pegangan pintunya aja chrome ya mantep banget nih bannya donat nih ada 4 palang ya nah ini kalau teman-teman mungkin bisa bedain ya datsun wagon sama datsun pickup itu perbedaan yang mencolok selain dia ada wagonnya gini yang satu pickup itu ada di spionnya guys nah kalau datsun yang wagon itu kan ini yang udah dibuka aja ya eh 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 nih ini ya tuh ini ya sepionnya itu loh sepionnya itu yang datsun pickup itu eh datsun wagon itu sepionnya kan disini ya guys dan sedangkan untuk yang pickup itu dia di daun pintu nempel disini ini gak bisa dibuka pintunya guys dan ini ini mobil yang ini pickup yang paling aku suka ya karena mobil pickup ini nih mobil yang paling detail dibandingin yang lain guys tuh kalau menurut aku si detailnya lebih cakep ini ya grillnya untuk grillnya tuh lebih cakep nah daripada ini kan tapi kayaknya udah modelnya hitam terus bannya itu bannya sih mirip-mirip tomica kalau ini ya ini bannya bannya ini sih oke demikianlah wah gempa bugi guys oke guys demikianlah video kali ini tentang unboxing datsun 510 wagon oke bagi yang baru menemukan channel ngopeni deh guys jangan lupa di like di subscribe dan di komen ya guys bye 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 Sub indo by broth3rmax